Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extens sekarang. Beralih ke informasi lain, pemeriksa jajaran pengurus DPP Partai Bulan Bintang menerima kunjungan elit Partai Gerindra di kantor DPP PBB Jakarta Selatan, Selitsian. Ketemu Partai Gerindra, Prabu Subianto dan ketemu PBB Yusriel Izamahendra tidak hadir dalam pertemuan ini. Sekretaris Jenderal PBB, Afrian Syah Nur, menjelaskan pertemuan ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya DPP, PBB berkunjung ke kediaman Prabowo di Kertanegara Jakarta Selatan 6 April lalu. Afrian Syah menyebut pertemuan ini untuk memastikan dukungan PBB kepada Prabowo sebagai calon presiden. PBB akan resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo pada acara HUD ke-25 PBB 30 Juli mendatang. Bahwa Partai Bulan Bintang ini belum ada di parlemen. Artinya KKIR yang digagas oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, kita perkuat lagi dengan PBB. PBB ini akan berjuang keras memenangkan pasangan Pak Prabowo nantinya di pemilu 2024. Tentunya dengan menggerakkan mesin-mesin partai, sayap-sayap partai dan badan otonom serta badan khusus partai sehingga kekuatan ini bisa menjadikan kekuatan yang besar. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.